Saudara puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa peduli NKRI melakukan aksi demo penolakan rencana kedatangan Rizik Syihab ke Gorontalo. Rencananya kedatangan Rizik Syihab ke Gorontalo ini akan mendapat penolakan dari mahasiswa karena dinilai akan mengganggu stabilitas keamanan daerah dan dapat memecah belah persatuan antarumat beragama. Dengan membawa sejumlah poster puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi pemuda peduli NKRI melakukan aksi damai di Bundaran Ulundalo Indah Jalan Nani Wartabone, Kota Gorontalo pada Sabtu-Siang 21 November 2020. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan atas rencana adanya agenda safari kunjungan Rizik Syihab di sejumlah daerah di Indonesia. Menurut aliansi pemuda peduli NKRI Kota Gorontalo, kedatangan Rizik Syihab hanya akan mengganggu keharmonisan umat yang bercipta selama ini. Mereka juga menilai kedatangan Rizik Syihab hanya akan mengganggu stabilitas keamanan. Namun yang patut diantisipasi adalah terjadinya kerumunan massa yang dikhawatirkan menyebabkan jumlah kasus COVID-19 di daerah Gorontalo semakin meningkat. Ini merupakan salah satu kegiatan kami dari aliansi mahasiswa peduli NKRI. Karena kami yakin bahwa di Provinsi Gorontalo yang hari ini dikenal sebagai adat yang bersindikan Piramim Madinah, adat yang bersindikan Sara, Sara yang bersindikan Kitabula. Oleh karena itu kami berinisiatif turun ke jalan. Dengan ini menegaskan bahwa kami menolak kedatangan Rizik Syihab di Provinsi Gorontalo. Karena jangan sampai Rizik Syihab datang di Gorontalo itu dapat memecah umat yang hari ini sedang damai-damai saja. Umat yang hari ini sudah saling berinteraksi antar beragama. Oleh karena itu kami turun ke jalan. Mengingatkan kepada seluruh masyarakat dan menegaskan bahwa hari ini kami menolak degas apabila Rizik Syihab datang di Provinsi Gorontalo. Selain melakukan aksi damai, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi pemuda peduli NKRI juga memberikan pernyataan sikap yang didalamnya mengajak rakyat seluruh Indonesia, khususnya di Gorontalo untuk tetap menjaga persaudaraan dan kerukunan antar umat beragama. Mengajak kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu hoax yang bertujuan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Penolakan rencana kedatangan Rizik Syihab tak hanya terjadi di kota Gorontalo. Namun sejumlah warga yang mengatasnamakan aliansi pemuda peduli NKRI, Kabupaten Gorontalo juga menyatakan sikap yang sama. Aliansi peduli NKRI, Kabupaten Gorontalo menyatakan penolakan kepada Rizik Syihab karena dinilai sering memberikan ceramah-ceramah yang tidak pantas dan bertolak belakang dengan ajaran agama. Rizik dinilai tidak membawa kesejukan, melainkan lebih menyuarakan ujaran kebencian dengan kata-kata kotor yang tidak baik di hadapan umat. Diketahui penolakan atas rencana kunjungan Rizik Syihab juga terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.